Bosen gak bosen, aku tetap upload. Bosen gak bosen, kamu harus nonton. Inilah vlog post Tahu Ya Pes, edisi Hidden Jump di Ciputra Mall. Bagi kamu pecinta dessert atau makanan penutup yang manis, mari kita berpelukan. Aku menemukan tempat yang enak, murah, meriah, tergena. Kamu pasti sering sekali melewati daerah ini, tapi mungkin kamu mengapaikannya. Betul sekali letaknya di depan gelahel, yaitu lorong sambung antara Ciputra Hotel dan juga Citralen Mall. Letaknya tepat di belakang gulu-gulu, kamu akan menemukan Ciputra Bakery. Keistimewaannya ialah, di tempat ini semua item diskon 50% tanpa syarat. Dessert yang enak-enak dan juga cantik tersaji dengan amat murah, seperti Mocha Cake Rp 12.000, American Mud Cake Rp 15.000, Notre Dame Rp 15.000, Red Velvet Rp 12.500, ada juga Cheese Cake Rp 11.000, dan juga Apple Pie Rp 11.000. Kenapa aku bisa bilang murah? Karena di tempat lain, dengan varian yang hampir senada, harganya bisa 2 kali lipatnya. Tapi di tempat ini, semua diskon 50% sepanjang hari selama pandemi. Tidak hanya dessert cake-nya aja yang diskon, tetapi rotinya juga semua diskon. Ada Bread Roll, ada Sweet Bread Coklat, ada Sweet Bread Almond, ada Red Bean, ada Strawberry, ada Cheese, ada Dennis Raisin, ada Croissant Plain, ada French Bread, semuanya diskon 50% tanpa syarat. Aku bukanlah buzzer-nya Ciputra, tetapi aku hanya menginfokan apa-apa aja yang murah meriah turgena. Kamu juga bisa membeli oleh-oleh khas Semarang, juga diskon 50%. Dan Aneka Tarte, juga diskon 50%. Aneka Minuman, kamu bisa membeli dengan P1 Gate One, harga Rp 35.000, tetapi untuk es krimnya, gak diskon ya guys. Tidak sengaja, aku juga menemukan French Bread yang panjang, hanya Rp 10.000 saja. Dan ini nilai plusnya, setelah kamu capek seharian keliling di Citraland, kamu bisa beristirahat di Lobby Ciputra, dengan minta tolong mbaknya untuk bukakan pintu bagi kamu setelah kamu membeli cake atau roti dari Ciputra Bakery. Sambil nongkrong-nongkrong cantik dengan biaya hanya Rp 11.000 saja, kamu sudah bisa beristirahat di tempat ini, dengan korsi yang nyaman, dengan suasana yang cozy, dan juga tentunya menikmati cake yang sangat lezat. Suasana Lobby Hotel yang nyaman, ditemani dengan alunan musik yang syadu, benar-benar cocok sekali untuk melepaslah setelah muter-muter Citraland sedemikian rupa. Kamu juga bisa memilih September Bread, aneka minuman juga harganya cukup terjangkau, tetapi kami membawa Aqua dari rumah, gak mau rugi, Rp 11.000 saja per orang, tetap bisa dapat yang istimewa. Waiters-nya dengan cekatan melayani kita, jadi kami memesan Apple Pie hanya Rp 11.000 saja, dan juga Cheesecake juga Rp 11.000 per potong. Apple Pie itu adalah kue dengan jenis Pastry, yaitu pie buah dengan isian utamanya Apple, dan terkenal sebagai hidangan pencuci mulut dari Amerika. Ini adalah favoritku, yaitu Cheesecake. Ada banyak varian Cheesecake yang kita ketahui, ini adalah jenis yang aku suka, yaitu Italian Cheesecake dengan tekstur yang lebih kering. Kami sudah mencoba semuanya, dan rasanya cukup oke kok, kalian harus coba sendiri untuk membuktikannya. Rasanya enak dan cukup lembut, gak kaleng-kaleng dan sama sekali enggak murahan. Yang aku rekomendasikan pasti tidak mengecewakan, buktikan sendiri. Jadi, aku akan jelaskan kembali cara membeli di Ciputra Bakery ini. Tentunya, kalian akan memilih jenis roti yang kalian sukai. Setelah itu bayar ke kasir, kalian bisa memilih untuk take away atau seperti aku, dinikmati di tempat. Karena Ciputra Bakery ini tidak memiliki tempat, maka kita bisa makan di Lobby Ciputra Hotel. Nah, si kasir nanti akan memungkus roti kita dan akan mengantarkannya ke Lobby. Kita tinggal duduk aja di Lobby, dan menunggu dari waiters untuk menyajikan kepada kita. Wala, kita bisa nongkrong sambil menikmati roti yang enak ini. Yang aku rekam memang hanya beberapa menit, itu pun di video ini aku cepetin supaya kalian gak terlalu bosen. Tapi, sebenarnya aku di tempat ini cukup lama loh, hitung-hitung sambil nongkrong, sambil kita ngobrol, sambil menikmati suasana. Ini benar-benar pengalaman baru, dan juga mungkin kalian bisa coba juga cara nongkrong yang unik caraku. Ciputra Hotel juga membuka promo breakfast all you can eat Rp 55.000 per orang selama bulan September ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengan kerelaan hati menonton vlogku. Aku harap tidak ada keterpaksaan ya. Terima kasih untuk penonton setiap vlog post Tahu Yabes. Sampai berjumpa di video-videoku yang akan datang. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati dan bye-bye. Pastikan dulu kalian sudah divaksin untuk bisa masuk ke mall atau ke tempat-tempat publik yang lainnya. Dan pastikan juga kalian sudah mempunyai aplikasi Baduli Lindungi. Kalau kalian tidak tahu bagaimana cara membukanya atau cara memakainya, kalian bisa bertanya kepada petugas yang dengan sigap dan siap membantu kalian semua. Biasanya petugas itu sudah standby di pintu-pintu masuk di mall ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain. Terima kasih sudah menyimak vlogku ini. Dan mari kita dukung pemerintah dalam memerangi pandemi ini. Dan kita berharap semua boleh berjalan dengan lancar dan juga dengan normal sehingga ekonomi kita kembali pulih seperti sedia kalah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. God bless you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.